Berikut adalah informasi penting untuk seluruh TKI yang ada di negeri Formosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vita Aisy Di berita ini saya akan membahas tentang cuti ya guys Mulai tanggal 17 Maret, TKI yang cuti terancam tak bisa kembali lagi ke Taiwan Semakin merebaknya penyebaran epidemi COVID-19 di wilayah Asia Badan Pengembangan Tenaga Kerja Departemen Ketenaga Kerjaan Taiwan atau WDA Mengumumkan bahwa terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020 Pekerja migran di Taiwan dilarang melakukan perjalanan keluar dari Taiwan Termasuk cuti pulang ke negara asal Hal tersebut dilakukan untuk menghindari semakin meluasnya penyebaran Dan penularan virus Corona COVID-19 Dari negara yang saat ini sudah terkena virus tersebut Melansir pada berita resmi di website WDA Selasa tanggal 17 bulan 3 tahun 2020 Pusat epidemi sentral Taiwan mengumumkan dikarenakan saat negara-negara pengirim pekerja migran Tingkat penyebaran epidemi COVID-19 sudah masuk level 3 Maka sementara waktu mereka yang ada di Taiwan diminta untuk tidak cuti atau pulang dahulu Ada pun bagi pekerja migran yang sudah habis masa kontrak kerjanya Sektor informal 14 tahun dan formal 12 tahun Maka bisa melakukan memperpanjang masa kontrak Untuk waktu 3 bulan sekali Tanda tangan hingga peraturan tersebut dihapus Sedangkan untuk yang ingin menambah kontrak Ataupun pindah majikan Mereka bisa memperpanjang atau mengurus pindah majikan Di Taiwan tanpa harus pulang Menurut WDA Bagi yang nekat ingin mengambil cuti Selama diberlakukan peraturan ini Maka tidak bisa kembali lagi ke Taiwan Sementara bagi mereka yang sudah melakukan check-in Atau registrasi masuk Taiwan Sebelum tanggal 17 Maret bisa masuk Taiwan Akan tetapi harus melakukan karantina selama 14 hari Departemen tenaga kerja MOL meminta majikan dan agensi Bisa memberikan bantuan Serta kerjasama penuh Untuk mencegah pekerja migran Masuk atau meninggalkan Taiwan Yang menyebabkan pelanggaran terhadap Pencegahan epidemi di Taiwan Pekerja migran yang meninggalkan Taiwan Saat ini tidak akan diizinkan masuk kembali ke Taiwan Kecuali yang mempunyai dokumen berikut ini Bagi yang terlanjur jangan khawatir Ada dispensasinya Pekerja migran yang melakukan perjalanan keluar Taiwan Akan sementara dilarang kembali Sampai pandemi virus corona COVID-19 meredah Kata Wakil Menteri Tenaga Kerja Larangan masuk sementara adalah bagian dari langkah-langkah pencegahan terbaru pemerintah Terhadap penyebaran COVID-19 Yang diumumkan pada konvensi PES Pusat Epidemi Komando Pusat Mulai Kamis Pekerja migran di Taiwan yang ingin bepergian ke luar negeri Tidak akan lagi diberi izin masuk kembali ke Taiwan Larangan itu akan dicabut Begitu epidemi COVID-19 meredah Kata Mulai dalam sebuah pernyataan Pekerja migran yang saat ini berada di luar negeri Dan memiliki izin masuk kembali akan diizinkan untuk kembali Tetapi mereka harus melakukan karantina sendiri Selama 14 hari Jika mereka berasal dari negara yang berada Dalam peringatan perjalanan tingkat 3 CECC Kata kementerian tersebut Sampai saat ini CECC telah mengeluarkan travel warning level 3 Untuk 99 negara dan wilayah Termasuk Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand Untuk pekerja migran yang harus melakukan perjalanan ke negara asal mereka Selama wabah COVID-19 Majikan mereka akan dapat mengajukan permohonan untuk masuk kembali setelah epidemi meredah Kata Mulai Dalam kasus pekerja migran yang telah memesan perjalanan ke negara asal mereka Mulai akan memberikan kompensasi kepada mereka atas biaya penjadwalan ulang Atau pembatalan yang terjadi Selain larangan masuk sementara Lin juga mengumumkan langkah-langkah lain mengenai pekerja migran di Taiwan Yang katanya semua bertujuan untuk menjaga penyebaran COVID-19 Sebagai contoh Pengusaha akan memiliki opsi untuk mencari perpanjangan 3 bulan kontrak kerja Jika pekerja migran mereka akan mencapai batas legal Untuk pekerjaan di Taiwan dalam 3 bulan ke depan Katanya Saat ini batas hukum adalah 14 tahun untuk pekerja rumah tangga Dan 12 tahun untuk semua kategori pekerja migran lainnya Lin mengatakan MOL juga mendorong pengusaha untuk memperbaharui kontrak kerja migran yang sudah ada di Taiwan Alih-alih mengimpor pekerja baru Dia mengatakan Jika pekerja migran berpergian dari negara-negara di bawah peringatan perjalanan level 3 Karyawan mereka harus menyerahkan formulir terlebih dahulu Kementerian Tenaga Kerja Merinci di mana pekerja akan dikarantina selama 14 hari Yang diperlukan dan bagaimana mereka akan diangkut di sana Kegagalan memberikan informasi itu kepada Kementerian Tenaga Kerja Akan mengakibatkan larangan masuknya para pekerja Kata Lin Kementerian Tenaga Kerja juga telah mengamanatkan Bahwa pekerja migran akan diizinkan Untuk memasuki Taiwan Hanya di Bandara Internasional Toyen Atau Bandara Internasional Kaohsiung Di mana mereka harus melapor ke stasiun layanan pekerja Asing mall Dan masing-masing akan diberikan 6 masker bedah Menurut data mall Rata-rata 624 pekerja migran Memasuki Taiwan setiap hari 73% diantaranya adalah pekerja baru Sementara itu Wakil Menteri Tenaga Kerja Liu Shihao Mengatakan Selasa bahwa perusahaan di Taiwan Memiliki hak untuk melarang pekerja mereka Meninggalkan negara Selama pandemi COVID-19 Di bawah kontra kerja mereka Karyawan dan majikan memiliki kewajiban satu sama lain Bagi pengusaha Kewajiban utama mereka terhadap karyawan Adalah membayar upah mereka Sementara kewajiban sekunder mereka Mencakup memastikan keselamatan di tempat kerja Dan menjegah kecelakaan Kata Liu Kewajiban utama karyawan adalah Menyediakan tenaga kerja Sedangkan kewajiban sekunder Mereka termasuk tidak terlibat dalam perilaku Yang dapat membahayakan operasi majikan mereka Katanya Larangan perjalanan pada karyawan Dapat dikenakan berdasarkan ketentuan kewajiban sekunder Di kedua sisi Kata Liu Fakta bahwa Para pelancong yang tiba di Taiwan Dari 99 negara dan wilayah Termasuk seluruh Asia dan Eropa Sekarang dikenai karantina mandiri Selama 14 hari Adalah kewajiban sekunder Yang harus diperhatikan karyawan Katanya Nah guys itu adalah berita tentang TKI Taiwan yang mau cuti ya Harus diperhatikan secara detail Jika kalian sudah pesan tiket Sudah membayar sama agensi Tolong ditanyakan secara baik-baik Itu nanti kita bisa balik ke sini apa enggak Kalau kita enggak bisa balik ke sini Kan sayang ya guys ya Dan bagi teman-teman yang mau cuti lebih baik Itu jangan cuti dulu sebelum virus corona ini Pergi benar-benar hilang dari negara Taiwan maupun Indonesia Oke cukup sekian dulu video aku Sampai jumpa di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Semoga berita ini bisa membantu ya guys Bye bye